Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Nah di hari yang cerah ini kita akan berdiskusi santai dengan rekan saya Mas Pairu Najib tentang serba-serbi kehidupan sebagai ASN Tapi sebelum itu mari kita perkenalan terlebih dahulu Nah perkenalkan nama saya Ahdi Islamuddin dari UPn Veteran Jawa Timur Pada Prodi Akuntansi Lalu ada rekan saya Halo Mas Ari Halo Mas Najib Oke baik Perkenalkan nama saya Muhammad Khairun Najib Sekarang unit kerjanya di Matematika IPB Oke Mas Najib Nah ini kan kita masuk ke dunia yang baru Mas Jadi ASN Nah di kehidupan yang baru ini Dalam persosialisasi Nah itu tentunya kan kita menemui berbagai kendala-kendala Dalam persosialisasi Mungkin Gimana sih Mas Kita harus Menghindari Dari Untuk diri kita sendiri Untuk tidak menjadi pribadi-pribadi Atau mungkin AS parasit gitu ya Mas Biar nanti lingkungannya pun jadi lebih harmonis Lebih menyenangkan gitu dalam Menjalani kehidupan bekerja ini Oke ya ASN parasit ya Mas ya Mungkin kita lihat dulu ya Pengertian dari ASN parasit itu Seperti apa gitu ya Mas ya Parasit kalau dilihat dari Ini ya maknanya berarti Sesuatu yang Menempel pada inang gitu ya Dan hanya menyerap Kebaikan dari inangnya Tapi tidak memberikan apa-apa gitu ya Kepada inangnya Nah kalau dalam konteks ASN Mungkin kita sebagai ASN Yang harusnya Yang harusnya Dipekerjakan oleh pemerintah Untuk menjadi pelayan masyarakat Tapi ada beberapa oknum Yang ternyata hanya Memanfaatkan gitu ya Memanfaatkan inangnya Yaitu pemerintah Untuk diambil gajinya Untuk diambil Tunjangan-tunjangannya Tapi dari segi Kinerja gitu ya Asal-asalan gitu Jadi tidak Tidak dengan sepenuh hati Tidak dengan Melakukan dengan yang terbaik Tidak melayani dengan Berfokus pada pelayanan gitu ya Nah Tapi Mas Najib Itu kan mungkin Dari Individu ke Instansi gitu Mas Najib ya Kalau misalkan Individu ke individu itu Apakah ada juga Mas Najib ya Bentuk-bentuk parasitisme Seperti itu Misalkan kita Dalam ranah publikasi aja mungkin ya Kita ambil contoh aja Dari segi kemudik Di publikasi misalkan Ini mungkin yang Mungkin beberapa oknum Sering juga gitu ya Dalam publikasi Kita numpang nama Sebenarnya Tidak elok dan tidak etis juga Nah salah satu bentuk parasit yang Mungkin sering terjadi Dan sering Ya Dalam konsep etika itu tidak Di Tidak baik gitu ya Tapi salah satunya ya Kita menumpang nama gitu Untuk Mendapatkan kredit Meskipun kita tidak berkontribusi Apa-apa Misalkan terhadap penelitian bersama Kelompok kita gitu ya Mungkin itu Mas Hadiada ini Tambahan lain Atau masukkan lain Ya saya Setuju sih Mas Banyak kita temui Oknum-oknum Seperti itu ya Mas Nah itu Mas Dampaknya mungkin Seperti itu Mas Dampak jangka Karena kita kan fokusnya ASN adalah pelayanan Maka yang paling dirugikan Adalah masyarakat ya Terutama kalau kita dalam ranah pendidikan tinggi Sepertinya yang sangat dirugikan adalah Mahasiswa gitu Salah satunya Contohnya misalkan Dalam kita melayani Bimbingan mahasiswa Misalkan Kita tidak Sering-sering ke kampus Atau bahkan ke kampusnya jarang gitu Susah untuk ditemui Atau Ketika mahasiswa membutuhkan kita Untuk bimbingan Kita sering menghilang Dan Revisinya Tidak cepat Atau ditunda-tunda Nah itu kan nanti Berakibat pada Molornya Pekerjaan Atau tugas akhir Dari mahasiswa Nah itu salah satunya Kalau dampak yang lain Misalkan ya Dari segi Segi Keuangan negara Mungkin ya Negara hanya Mengeluarkan uang Untuk menggaji kita Sebagai PNS Tapi Negara tidak Mendapatkan Perbaikan kinerja Atau Kalau SDM-nya tidak Berjalan dengan baik Tentu saja nanti Kinerja secara keseluruhan Di satu pemerintahan Juga akan Dinilai Tidak baik Iya Mas Najib ya Jadi Dengan perbuatan Yang mungkin Dikira Remeh Atau kecil Tapi ternyata Dampak Merusaknya itu Besar Mas Najib ya Dari Merugikan Apa namanya Tujuan pelayanan kita Yaitu Mahasiswa Atau bahkan Ke pemerintah sendiri Dampak merusaknya Juga cukup Besar ya Mas Najib ya Bahkan mungkin Untuk Kelingkungan pun Mungkin Bisa jadi Akan terpengaruh juga Mas Najib ya Apa namanya Oh Orang itu Dengan segini Bisa Bisa aman Berarti Saya pun Atau Orang lain pun Juga boleh Dengan kinerja yang Asal-asalan Itu Tapi Tapi Nanti pun Juga Bisa Tetap Berjalan Juga Nah Iya Mas Bisa Bersumpengar Ke orang lain Juga Ya Benar Jadi Kita harus menjadi Contoh ya Mas Untuk Sebagai Seorang ASN Untuk Masyarakat Dan lingkungan Nah Untuk Sarannya Seperti Apa Mas Najib ya Agar Mencegah Apa namanya Perbuatan-perbuatan Parasifis Seperti Sepertinya Kita harus tetap Menjaga integritas Di atas Segalanya Termasuk Di antara Kejujuran Ketepatan waktu Lalu Melakukan yang terbaik Ya Sehingga Meskipun Integritas itu Kadangkala Tidak dilihat Orang Tapi jika Integritas Yang diselewengkan Itu Dilihat Sekali Oleh orang Maka nanti Akan ada Dampak Negatif Gitu Ya Dan Generalisasinya Akan menjadi Jauh lebih parah Daripada kita Tidak Menjaga Integritas Sepanjang Waktu Jadi harus Kita tingkatkan Integritas Dan kita jaga Integritas kita Masing-masing Sebagai Seorang ASN Ya Mungkin itu Mas Adi Kalau Mas Adi Sendiri Kira-kira Seperti apa Saran Untuk kita Tetap Sebagai seorang ASN Yang Mungkin nanti Supaya tidak dianggap Menjadi ASN Parasit Kalau menurut saya Memang Mungkin Orang itu Kadang Ada Dana Turunnya Dalam Mempunyai Integritas Mungkin Saat Tinggi Dia naik Dia konsisten Atau Berpegang teguh Pada Komitmennya Tadi Tapi mungkin Ketika Ada Turun-turunnya Mungkin Ada Apa Namanya Pemasalahan di Eksternal Di luar dari Pekerjaan Yang Mengaruhi Kembali Akan Amanah kita Dan janji kita Yang Mungkin nantinya Akan dipertanggungjawabkan Bukan hanya Di Dunia ini Mas Mungkin Ada Pertanggungjawabkan Juga Di Akhirat Seperti itu Mungkin kita Juga Harus ingat Lagi Kembali Nilai-nilai Pagi Pancasila Ketuhanan Yang Maesah Bahwa Ada nilai-nilai Yang harus Dijaga Tidak hanya Pertanggungjawabannya Hanya di Dunia Tapi Pertanggungjawabannya Di akhirat Seperti itu Mas Mungkin dari saya Oke Mas Najib Berarti kita Bisa ambil Kesimpulan ya Mas Najib Bahwa ASN Yang parasit Itu adalah Sebuah Bentuk Bahwa Ketika Orang Sebagai Individu Melakukan Kegiatan Yang Mendompleng Atau Mengikut Menumpang Kepada Inangnya Kalau Dalam Berarti Seorang ASN Yang Hanya Melakukan Kegiatan-kegiatan Dengan kinerja Yang minimal Untuk nantinya Mendapatkan Reward Atau Insektif Yang Tetap Tinggi Tetap Individu Contohnya Terima 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 Melihat Video Video Kami Dan Kami Mohon Maaf Juga Jika Dalam Penyampaian Atau Kata-kata Ada yang Salah Mohon Dimaafkan Yang Sebelum Setarnya Oke Kita Akhiri Rekan-rekan Sekalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan selamat Terima 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 Terima